Fati, kamu liat handphone mama engga? Bukannya mama taruh di tas ya? Bentar Nih, hape mama Kok kamarnya udah rapih? Gimana kamu menyelesaikannya? Ma, Fati pamit dulu ya, ke sekolah, takut telat Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalo dilihat secara seksa mama Wajah saya ga jelek-jelek sama Kalo dipoles teh Hmm Bisa jadi kasep alias tamafan Waduh, dah sep kerjanya ngelamun saja Pasti mikirin peruk Kang Yaya, Kang Yaya Kamu teh jadi temen ga ada pengertiannya Pisan Udah tau saya teh lagi sedih Makanya Kamu harus jadi laki-laki sejati Saya teh dari dulu sampai sekarang juga Laki-laki sejati Kang Yaya Tertipu Tertipu Sini Laki-laki sejati apa? Buktinya Ngejar-ngejar Fero Terus ada saingan Kang Husin Kamu nyerah Kalah sebelum perang Ya terus hayatnya harus bagaimana Kang? Kamu teh harus semangat Tempel terus peru sampai dapat Ya tapi saya teh ga enak sama Bang Husin Ya kalo ga enak teh dikasih kucing Biar dimakan sama kucing Ko maha tuh eh Masa sama saingan ga enak? Haa sudahlah Yang mau pacaran siapa? Masa sayang kudu mikir? Eh eh Oleh Kang Yaya Yaudah Sokatu berangkat duluan aja Biar saya yang mikir Saya mau cari jalan keluarnya sendiri Ya sudah Cukur-cukur Ararukur Ararukur Cukur Mudah-mudahan Kang Resep tak salah faham lah Nanti dia kira saya ada hati lagi sama Bang Husin Kayaknya tak mungkin lah saya suka sama lelaki dong bilang macem Bang Husin tuh Kue-kue Kue Guenya mas Yeay kagak mau Tapi Kang Resep kat mana ya? Itu kayak si Vero Lah Dia kayak lagi nungguin sesuatu nih Jadi penasaran Mau pengen liat ah Telur Telur Teh Kopi Aku harus cari cara supaya Bang Husin perhatian sama aku Ini bang Minyaknya Aku taruh depan Soalnya Biar tau pembeli kalo kita jualan minyak Maaf Kau harus mengingi tempat Tuk Putu Kau 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 Untuknya, aku mau bersihin dulu. Ih, kok masih cuik juga sih? Aduh. 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 Nih, lu kenapa ya? Ini loh, Bang. Pada Nani capek semua. Pada pegel-pegel. Nani, kenapa lu nggak ngomong dari tadi? Kalo lu emang capek sama pegel-pegel, yaudah tutup aja kiosnya ya. Abang! Gimana sih, Bang? Kok kiosnya malah ditutup? Ya kan, katanya lagi pegel-pegel capek. Ya mending istirahat, Mas. Bang, jangan ditutup dong kiosnya. Bang, Rika kan kiosnya tutup, berarti tuh kita nggak ada saingan. Otomatis kios aku bakalan rame, Abang. Ani, kalo capek lebih baik kita istirahat saja. Ayo kita pulang. Abang lapar mau makan. Nggak mau. Kalo Abang mau pulang, pulang aja sendiri. Urus tuh, istri pertama Abang. Ternyata Ani sudah tidak mempan di Bucuk Rayu. Jangan-jangan ilmu ngerayu ceo udah nggak mempan lagi. Abang, ngapain Abang ngelamun gitu? Udah, Sarah pergi. Ani, kau sungguh tega terlalu. Apa? Terlalu. Far, kenapa ngelamun aja? Parah. Tuh, Abang lo ngajakin ngobrol. Iya, Bang. Far. Dari tadi gue ngeliatin, lo kenapa ngelamun aja? Lo mau ngambil lauk? Ambil aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Ambil, ambil. Makan, makan deh. Sebenernya saya mau ngomong, Bang. Tapi... Tapi nggak enak. Udah, parah. Ngomong aja, nggak apa-apa juga ada gue. Ya kan, Bang? Saya mau ngomong, Bang. Tapi... Tapi nggak enak. Udah, parah. Ngomong aja, nggak apa-apa juga ada gue. Ya kan, Bang? Saya... Saya mau pinjem uang. Oh... Jadi dari tadi lo ngelamun karena mikirin uang sekolahnya si Fatih? Iya, Bang. Tapi... Saya mau ngomong nggak enak. Dan... Saya nggak mau Fatih sampai denger. Soalnya saya udah dapet tagihan dari sekolahnya Fatih. Fatih harus cepet bayar SPP. Bentar, ya. Bang, biar ayah aja ya yang jadi kasirnya. Sekarang gue tanya, lo butuh berapa buat sekolah Fatih? 200 ribu, Pak. 200 ribu, ya. Nih, gue taruh sini. Nah, gue butuh 300 ribu buat biaya lo sama si Fatih makan selama lo berdua tinggal di Mari di rumah gue. Ya kan? 400 duitnya, Bang. Berarti gue ambil nih 100 ribu. Pas, 300 ribu, ya kan? Nih, gue pegang dulu 100 ribu. Nih... Bang, ayah bukannya yang ngatur. Ini biar semuanya jadinya adil. Gini, Bang. Namanya suami, kalau dapet duit, itu harus ke tangan istri dulu. Nah, ini kan istri pertamanya abang, kan ayek. Berarti ayek duluan. Terus yang kedua, Ani. Karena istri abang yang kedua. Nah, yang terakhir, Parah. Karena parah adiknya abang. Begitu urutan yang sebenarnya, Bang. Gimana, Amin? Apa-apa? Ya Allah. Kasihan, Mama. Maafin Fatih, Ma. Fatih udah bikin Mama susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup seperti air mengalir sajalah. Gak usah ngelawan arus. Mungkin perotnya bukan jodoh saya. Kang Dasep. Ah, paling cuma Pat Morgana. Halusinasi saya saja. Tentukan si Dasep. Jadi si Feru lagi nungguin si Dasep. Kayaknya mereka lagi suka-sukaan tuh. Masa iya sih? Coba. Gak mau cek. Pak, Pak. Apa? Tiga, Pak. Dibungkus ya. Iya, 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 iya. Kang. Di mana-mana perok, perok, perok. Pat Morgana ini mah halusinasi. Pak. Lah, kok malah pergi? Sia-sia lah saya nunggu nih. Aduh. Ya pasti marah nih. Saya nak jelas kanjel ya. Iya, 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 iya. Ini, ambil diri, ambil diri. 10 ribu. Ini cowoknya, Pak. Iya, iya, iya. Makasih ya. Iya. Masih sama. Ini tuh. Kue, kue. Mama? Mama mau kemana? Fatih masih inget kan? Ada salah satu sahabat mama yang tinggal di Surabaya. Ingat? Mama dikasih tiket. Jadi rencana mama mau berangkat kesana. Mama mau lihat dulu. Semoga ada kerjaan yang bagus. Oh, gitu, mah. Oh, iya, mah. Fatih, dua hari lagi ujian. Tapi kalau mama belum ada uang, gak apa-apa. Fatih sekolahnya nanti aja pas mama ada uang, ya? Kamu gak usah khawatir. Soal uang, itu menjadi tugas mama sebagai orang tua. Kamu belajar yang rajin aja ya, nak? Tapi... Mama perginya berapa lama? Mama gak lama kok di sana. Kalau memang di sana ada peluang yang bagus untuk hidup, kita pindah ke Surabaya. Karena Fatih tau kan, biaya sekolah itu gak murah. Semoga mama bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di sana, nak. Tapi ingat, selama mama pergi, Fatih jangan belajar silat, ya? Jangan dilanggar ya, nak. Pesan mama. 13 00 negras